Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang berada di Terminal Sip Amir Tempat pemberhentian bus-bus yang mengakut jemaah haji Dari seluruh dunia untuk menonton aktivitas ibadah di Masjid Al-Haram Dan seperti apa kondisi Terminal Sip Amir menjelang hari Arafah tanggal 9 Juli nanti Saya bersama saya telah ada salah seorang petugas haji asal Indonesia yang ditempatkan khusus di Terminal Sip Amir Beliau adalah Pak Hudori, adalah mahasiswa ala Zarqairo Yang sudah beberapa hari ini bertugas di Terminal Sip Amir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Pak Hudori, sudah berapa hari di Mekah? Saya sudah berada di Mekah sekitar 20 hari Pak 20 hari? Iya Saya semenjak tanggal 3 datang ke Mekah untuk melaksanakan tugas sebagai pelayan jemaah haji Indonesia 2019 Apa motivasi menjadi petugas? Tentu saja bagi kita ada satu prinsip bahwa tugasku ibadahku Bahwa kita menikmati tugas ini sebagai sebuah bentuk ibadah Pelayanan kepada jemaah haji, para calon haji Baik ibu, bapak, apalagi yang mayoritas 70% adalah orang-orang tua di atas umur 70 tahun Maka perlu adanya petugas untuk melayani demi kenyamanan dan keamanan Ini kondisi Terminal Sip Amir, ini sudah mulai padat ya? Ya cukup padat, terhitung 4 hari kebelakang sudah sangat padat sekali Bahkan di waktu-waktu sholat, terutama waktu maghrib dan isya sudah sangat padat sekali Dan bisa dikatakan kita harus mengantri sampai sejam, dua jam untuk mendapatkan bus sholawat Karena armada yang terbatas, tapi jumlah jemaah haji yang begitu banyak Yaitu berjumlah 231 ribu, bapak Sudah ada beberapa orang yang tersesat di sini? Sudah sangat banyak, kita bisa mendata jemaah Indonesia per hari Itu sekitar ada 45-50 jemaah haji setiap hari yang tersesat, yang tertinggal dengan istri Bahkan sebagian ada yang terluka karena hendak mencium hajar aswad Tapi Alhamdulillah petugas melayani, petugas bahkan mengantar sampai ke hotel masing-masing Bila itu diperlukan Sekarang ada pesan untuk keluarga Hudori di tanah air? Ya tentu saja buat keluarga saya yang berada di Indonesia Mohon doa semoga tugasnya lancar, kemudian bisa diterima ibadahnya dan bisa tentu saja bisa berhaji Dan hajinya menjadi haji yang mabrur Demikian wawancara saya dengan Pak Hudori, petugas haji yang ditempatkan di Terminal Sipamir Saya Maksun Yusen melaporkan langsung dari Kota Mekah, Arab Saudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!